Boca berusia 5 tahun berinisial AAMS tewas ditikam ibu kandungnya sendiri berinisial SNF 26 tahun. Kasus pembunuhan terjadi di perumahan klaster Burgundy Sumarekon Bekasi pada Rabu 7 Maret 2024. Polisi telah menetapkan SNF sebagai tersangka. Pemeriksaan terhadap ibu dua anak tersebut dilakukan bersama tim psikologi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka terindikasi mengidap skizofrenia yang menyebabkan gangguan halusinasi. Polis Metro Bekasi Kota akan melakukan pemeriksaan psikiater terhadap tersangka untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Dari pemeriksaan terhadap si pelaku, ini akibat dari adanya, kalau dari hasil dari pemeriksaan psikologi adanya korban ini. Pemeriksaan psikologi, tim psikologi dari DP3A Kota Bekasi, terhadap pelaku terindikasi gejala skizofrenia yang nampaknya lama oleh si pelaku. Yang itu dapat dijelaskan yaitu gangguan emosi, delusi, halusinasi, pikiran terorganisasi, dan gangguan persepsi. Ini yang hasil dari pemeriksaan tim psikologi dari DP3A Kota Bekasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap suami tersangka, itu mengetahui ada keanehan lebih kurang 2 bulan terakhir. Nah keanehan ini, ini yang diduga suaminya ini sebagai faktor penyebab terjadinya kasus kebunuhan anak dia. Nah keanehan ini lah yang muncul dari 2 bulan terakhir ini sehingga terjadi kasus kebunuhan anak dia. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.